Bukan sebagai jenderal, Baradai kembali dipertemukan dengan Ferdi Sampo di Babes Polri. Bukan sebagai jenderal, Baradai kembali dipertemukan dengan Ferdi Sampo di Babes Polri. Mengenakan seragam Polri, Baradai atau Richard Elisar penjalan di sidang kode etik kepolisian di Babes Polri, Rabu 22 Februari 2023. Bahkan, Divisi Profesi dan Pengabadan Polri menyampaikan ada 8 saksi yang dipanggil dalam sidang KKEB untuk Baradai atau Richard Elisar pun yang lumio. Dengan demikian, Baradai akan kembali dipertemukan dengan mantan atasannya yakni Ferdi Sampo. Namun bukan sebagai seorang jenderal, sedangkan Baradai pasti berstatus sebagai anggota Polri. Diketahui, Richard Elisar merupakan terdakwa dalam kasus pembunuhan bercana Brigadierci. Kepala Biru Pendarangan Masyarakat, Hubas Polri Berikjan Ahwat Rabadar mengatakan, saksi dalam sidang etik peradai, diantaranya para terdakwa dalam kasus pembunuhan Brigadierci, yakni Ferdi Sampo, Bribkari Kirizal, dan Kuat Ma'ruf. Namun, menurut Ramadan, ketika terdakwa yang dipanggil menjadi saksi itu berhalangan hadir karena alasan perizinan. Hanya saja, mereka tetap memberikan keterangan secara tertulis untuk dibacakan di ruang sidang etik Richard Elisar. Sementara itu, saksi lainnya adalah Kombes Murbani Budi Pitodong dan Ibtu Insial Januar Arifid. Rabadai mengatakan, Kombes Murbani dan Ibtu Januar juga berhalangan hadir karena sakit, tetapi tetap keterangannya secara tertulis akan dibacakan di ruang sidang etik. Sementara itu, yang hadir di ruang sidang etik adalah AKPDJ, IBDA-S, dan IBDA-AN. Diketahui, sidang etik dimulai sekitar pukul 10. Sidang etik Baradai diketuai oleh Seserawab Prof. Dipropa Polri, Kombes Sakeus Ketik. Untuk diketahui, Richard Elisar telah difonis 1 tahun 6 bulan penjara atas kasus pembunuhan Brigadierci. Fonis itu jauh lebih ringan daripada tuntutan jaksa penonton obom pada kejaksaan negeri Jakarta Selatan yang didopas tahun penjara. Dalam kasus tersebut, Richard Elisar menjadi terdakwa bersama Ferry Sambu dan istrinya Putri Caterwati, serta rekan-rekan sesama Ajudan, Riki Rizal atau Buka RR, kemudian asisten rumah tangga sekaligus sopir keluarga Ferry Sambu kuat Pak Ruf. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!